Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia Pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana cara memisahkan campuran Setelah kemarin kita belajar tentang unsur, zat tunggal, senyawa, dan campuran Hari ini kita akan bagaimana cara memisahkan campuran Simak video berikut ini Macam-macam pemisahan campuran Di sini Mr. menyajikan ada 4 cara Yaitu filtrasi atau penyaringan Yang kedua evaporasi atau penguapan Yang ketiga destilasi atau penyulingan Dan yang keempat adalah pengendapan Yang pertama filtrasi Filtrasi atau penyaringan adalah penggunaan bahan berpori Untuk memisahkan padatan dan cairan dalam suatu campuran Prinsipnya adalah Menggunakan kertas saring Atau bagian yang berpori Kemudian akan meninggalkan residu atau ampas Dan hasilnya itu berupa filtrat atau hasil penyaringan Misalnya ini adalah Penyaringan santan Ampasnya akan tertinggal dan bagian bawahnya air itu siap digunakan Kemudian begitu pula dengan penyaringan kopi Ampasnya akan tertinggal di dalam kertas saring dan airnya akan menetes ke bawah dan siap diminum Kemudian penyaringan air dalam kehidupan sehari-hari Untuk kolam dan akuarium Menggunakan bahan-bahan sederhana Misalnya arang, kerikil, pasir, iju, dan jerami Metode yang kedua adalah Penguapan atau evaporasi Penguapan atau evaporasi adalah Memisahkan campuran Yang dilakukan untuk memisahkan campuran jad padat dan jad cair Dengan cara menguapkan jad cair Ini biasanya dengan pemanasan Menggunakan panas matahari Atau dengan api Contoh memisahkan dengan cara penguapan adalah Memisahkan garam dari air laut Nah, pertama-tama Air laut terkena sinar matahari Lama-kelamaan akan menguap airnya Dan terjadilah kristal garam Contoh yang kedua adalah Pembuatan gula dari tebu Tepu menghasilkan cairan Kemudian cairannya itu dipanaskan Akan terbentuklah kristal gula Metode yang ketiga adalah Destilasi atau penyulingan Destilasi adalah Memisahkan jad-jad dalam campuran Dengan memanfaatkan perbedaan titik didih Dengan memanaskan campuran Maka jad dalam campuran Dengan titik didih lebih rendah Akan menguap terlebih dahulu Dan terpisah dari campuran Nah, ini adalah contoh Destilasi atau penyulingan Misalnya, pembuatan minyak aciri Minyak aciri itu adalah Minyak yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan Misalnya, dari bunga Dari batang Dari daun Ini biasa Contohnya adalah Kayu putih Sereh Jai Ini dipanaskan Dengan suhu tinggi Kemudian akan Menguap Nah, kemudian Setelah menguap Akan mengembun Dan Akan dihasilkan Minyak aciri Contoh berikutnya adalah Pemurnian alkohol Alkoholnya itu Belum murni Karena tercampur dengan air Kemudian dimurnikan Dengan cara Destilasi Alkohol akan menguap terlebih dahulu Karena Suhu Maaf Karena Alkohol itu Terkena panas pada suhu 70 derajat Dia akan sudah menguap Dan akan Mengembun Nah, disitulah Fungsi dari destilasi Yang nomor 4 adalah Pengendapan Pengendapan Dilakukan dengan cara Mendiamkan campuran Selama beberapa lama Sehingga terpisah Menjadi dua bagian Yang memiliki masa Yang berbeda Nah, ini contohnya adalah Pemisahan air dan minyak Karena Masa jenis air Lebih berat Daripada minyak Sehingga ada dua lapisan Sehingga mudah dipisahkan Dengan cara Pengendapan Begitu pula Dengan cara Pemisahkan tanah Dalam air Diindapkan beberapa lama Akan terbentuk Dua lapisan Sehingga Dapat dipisahkan Seperti itu Oke, anak-anak Jangan lupa Mengerjakan Worksheet-nya Terima kasih banyak Sudah bergabung Dengan Mr. Dika Mr. Akhiri Stay safe And stay healthy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Thank you Sub indo by broth3rmax